Oke teman-teman inilah hasil dari masakan bunda hari ini ya teman-teman Bunda hari ini membuat bakso ikan campur wortel ya Nah ini 500 gram Jadinya begini ya segini banyak ya teman-teman Ini banyak banget Ini satu baskom besar nih Banyak banget ya teman-teman Nah sekarang kita cobain ya Rasanya gimana ya Karena selama ini kita belum pernah bikin bakso di campur wortel ya Nah ini daging ikan campur wortel Namanya bakso wortel ya teman-teman Ini kita coba ya kita belah ya Kita belah Kita coba Nih Nah ini dalamnya ada wortel-wortelnya gitu ya teman-teman Nih kita coba ya Enak banget teman-teman Ini benar-benar enak nikmat gurih banget Luar bahasa nikmat banget teman-teman Ini wajib dicoba ya teman-teman Ini selain sehat Juga enak nikmat sekali ya teman-teman Enak banget Ini gurih banget Ini Enggak kalah dari bakso-bakso yang di warung bakso ya teman-teman Ini enak banget Ini wajib dicoba teman-teman Ini namanya bakso Bakso ikan Campur wortel Atau bakso ikan Wortel ya teman-teman Ini luar biasa Bunda sering bikin bakso Enggak pernah dicampur sayuran Atau apa-apa ya Baru kali ini bunda coba-coba Bikin bakso ikan Campur wortel Ternyata Enggak sia-sia teman-teman Enak banget Ini gurih Nikmat Dan enak sekali Enak Halo selamat bunda Di bunda saja berada Selamat pagi Jumpa lagi dengan bunda family ya Semoga kita semua dalam keadaan sehat Walaupun piat Dimudahkan segala pekerjaan Urusan Dan dilancarkan Bersegi kita semua ya teman-teman Amin 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 Oh iya teman-teman Hari ini bunda mau Bikin bakso ikan Campur wortel ya teman-teman Biar tidak penasaran Kita lihat bahan apa saja yang bunda sudah siapkan Nah ini bahan-bahannya bunda siapkan 500 gram Daging ikan Ini yang sudah dipotong-potong ya teman-teman Sudah dibersihkan Ini daging ikan tuna ya teman-teman Nah disini bunda juga gunakan 100 gram wortel Yang sudah dipotong-potong ya teman-teman Nah disini juga bunda Gunakan 1 bukir telur 100 gram tepung tapioca 50 gram tepung terigu Nah ini tepung terigu ya Ini tepung tapioca Dan ini bumbu-bumbunya Juga bunda sudah siapkan Disini ada bawang yang sudah dipotong-potong ya teman-teman Disini ada bawang merah Bawang putih Bunda juga mau gunakan Disini ada gula Nah ini garam Gula 2 sendok makan ya teman-teman Garam juga 2 sendok makan Dan ini bunda mau ditambahkan Kaldu ayam ya teman-teman Nah 1 bungkus kaldu ayam Dan 1 bungkus bubuk lada Atau lada bubuk ya teman-teman Nah biar tidak penasaran Kita ke proses selanjutnya ya teman-teman Pertama bunda mau menggoreng bawang ya Bawang merah, bawang putih Mau disangrai bukan digoreng ya teman-teman Oke kita ikuti Kelanjutannya ya teman-teman Kita mau disangrai ya Mau disangrai dulu Bawang merah dan bawang putihnya ya teman-teman Ini bukan digoreng Tapi disangrai Kalau digoreng untuk makan minyak Tapi ini enggak pakai minyak ya teman-teman Kita masukin semua bawang merah, bawang putih Kita sangrai sampai keluar bau karun ya teman-teman Dan sampai bawangnya ini Kelihatan agak kecoklatan gitu Kita sangrai Nah di bawangnya sudah mulai Tercium bau harum ya teman-teman Sudah tercium bau harum Nah ini sudah ya teman-teman Ini bawangnya sudah ya Kita matikan kompor ya Oke kita ke proses selanjutnya ya Kita blend dulu ya Tambahkan sedikit air Oke Oke selesai Wortelnya kita masukin ikannya ya teman-teman Kita campur wortel dengan ikannya ya Ini kita bunda mau ditambahkan sedikit Terus batu ya Aduh Oke Oke ini sudah selesai ya kita lihat dulu apa sudah selesai apa belum ya sorry kita blender sekali lagi kita tambahkan sedikit minyak makan ya teman-teman di Bunda lupa Oke kita blender lagi ya sampai halus oke nah ini baru sudah selesai ya kita pindahkan kita pindahkan di tempat lainnya atau di wadah lainnya teman-teman ini sudah halus sekali hotelnya juga sudah halus oke kita blender lagi yang kedua ya teman-teman ini ikannya masih ada kita blender lagi sampai habis ya teman-teman sekarang kita mau langsung ditambahkan minyak makan kira-kira satu sendok ya teman-teman supaya lebih mudah di blender kita blender lagi ya teman-teman oke ini sudah selesai ya ini bahannya sudah kita blender ya teman-teman sekarang kita tambahkan ini satu butir telur kita tambahkan bawang merah yang sudah kita goreng tadi ya teman-teman kita masukin kita masukin garam gula lada bubuk lada bubuk kita pakai satu bentuk saja ya teman-teman lada bubuk lada bubuk lada bubuk lada bubuk Aduk rata ya teman-teman Nah ini Daun bawangnya langsung kita masukin Ini namanya Bakso ikan Wartel campur wortel Kita mau coba Gimana rasanya ya Bakso Ikan campur wortel Nah ini sudah Keaduk rata semua bumbunya Sudah keaduk rata ya teman-teman Sekarang kita masukin Tepung tapioca Dan juga Tepung seribunya Ya teman-teman Kita aduk lagi Sampai Kecampur rata ya teman-teman Nah disini juga Bunda mau ditambahkan Minyak sayur Sebanyak 3 sendok makan ya teman-teman Kita aduk rata Sampai semua bahan Kecampur rata ya teman-teman Sudah hampir selesai ya Kita aduk ya teman-teman Aku tak untuk mencari Padaan ayam ini sudah kecampur rata ya teman-teman ini sudah tinggal kita bentuk ya di sini Bunda sudah siapkan sini ada air yang ditambahkan es baku ya teman-teman supaya baksonya terasa kenyal sekarang kita bikin ya teman-teman Oke sekarang kita bikin kita coba bikin seperti ini ya teman-teman ada hai 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 untuk kita bikin sampai selesai ya teman-teman kita tidak mau pakai sarung tangan saja karena ini juga makan buat sekeluarga ya teman-teman ini tangannya juga sudah bersih semakan sarung tangan ribet sekali kita bikin seperti ini ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati kita bikin sampai selesai ya selamat menikmati 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 bakso ikan kempurul terang kita coba ya kita lagi selesai selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah selesai ya teman-teman jadi kita sekarang ke proses selanjutnya kita memasak bakso nya ya merebus merebus bukan memasak merebus sekarang kita merebus bakso nya nah ini sudah selesai ini banyak banget teman-teman hasilnya banyak banget ini 500 gram 500 gram ikat daging ikan nah ini hasilnya segini banyak banget satu baskon besar teman-teman oke sekarang kita ke proses merebus ya oke kita ke proses merebus ya merebus bakso nya ya teman-teman oke kita ke proses merebus ya ini kita masukin daun bawang ya untuk merebusnya kita masukin daun bawang dan disini ada ini tulangnya ya kita masukin ya teman-teman oke tinggal kita tunggu airnya mendidih ini ya teman-teman kita tambahkan sedikit garam ya teman-teman kita tambahkan sedikit garam kita tunggu sampai airnya mendidih ini airnya sudah mendidih ya teman-teman sekarang bakso nya kita masukin kita masak sampai matang ya ini bakso nya banyak banget yaudah yaudah Ayo kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman kita tutup kembali nah ini sudah matang ya teman-teman ini sudah matang kita matikan kompor ya ini kalau sudah timbul begini nih kalau baksonya sudah timbul berarti sudah matang ya teman-teman ini sudah timbul semua ke atas kalau dia belum matang tuh dia masih tenggelam nah ini sudah matang angkat ya ini ada daun bawangnya ya 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 ini hari ini Bunda bikin banyak banget bakunya ini bisa kita simpan taruh ya teman-teman ini sudah selesai ya teman-teman ini masih ada daun bawangnya ini sudah selesai teman-teman inilah hasil dari bakso bunda hari ini nah ini enak sekali nikmat sekali bakso ikan campur wortel ya teman-teman bahan-bahannya ikan dan ditambahkan dengan wortel ini enak banget teman-teman terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan yang belum bergabung silahkan bergabung dengan cara like comment subscribe dan juga di share videonya ya jangan lupa di klik tombol loncengnya teman-teman supaya teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video Bunda berikutnya nah ini enak banget terima kasih kaylee harian terima kasih terima kasih dan menonton